Yang ada ganti terdakwa kasus penipuan arisan online DP Puji Windasi Hotang dituntut 3 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut dendol senilai 200 juta rupiah. DP dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan DP dinilai sudah membuat rugi peserta arisan dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terdakwa DP dituntut 3 tahun kurungan penjara dan dendol 200 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa. DP dituntut berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dijelaskan di persidangan yang diketuai Hakim Alex Pasaribu. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa memanfaatkan media sosial untuk menarik peminat. Terdakwa menggunakan jasa influencer agar calon peserta semakin percaya. Beberapa namun selebgram yang diendolkse oleh terdakwa yang termuat dalam dakwaan diantaranya, Ed Putri Andini dan Ed Serli Winsa, serta masih ada lagi selebgram yang tidak disebutkan. Duit dari peserta diduguh dikuasai dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kerugian yang didarito korban bervariasi 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, namun juga ada yang dikisaran 2 juta rupiah. Iqbal, Cep TV, Ngabari.